Oke guys selanjutnya match kedua antara AP brand melawan dari Nova Isco ada Lucian cuy dikasih Lancelot cuy udah pasti sih guys ya all-in AP brand cuy ketika Guineford jarum itu sangat-sangat kuat tapi ada satu catatan kalau mereka harus bener-bener on point karena ini akan punya power gold yang rendah nggak punya power dari item jadi yang dia mainkan cuma sisinya berarti XP nya ini harus agak sabar mainnya nih justru kalau misalnya tadi Guineford jarum di XP wah dihabek-habek sama Terisla Carly sih bener-bener ini sih damagenya sakit juga ya Ji ya tapi kalau ngomongin masalah Guineford rom berarti di mereka harus main perli pressure mereka main agresif kok karena ini yang dimainin kombonya adalah Vue sama Ogwen dia mainin Ogyu sama sorry Ogwen sama Vue di sisi diisi kalem aja ya ini udah pasti sih beruntung ya Ogwen pakai Guineford buat rom ya iya sosok bonifanya nih yang setidaknya at least nyelamatin dari special migration cuma nggak bisa nyalamatin dari pendensers dari sorang Vue hmm oke tapi kita bakal lihat sekarang pergerakannya dari Nova cuma ngezoning aja dari posisi XP nya tidak ada tindakan atau aksi yang dibuka sama Nova sendiri tapi mengingat memang juga belum level 4 tadi dari seorang Ziri nya jadi bakal melakukan rotasi lagi kembali kali ini sementara posisi dari Kaltizi udah mulai masuk infasi karya jungle perlahan tapi pasti di area kanan bawah Wow nampaknya kalau untuk teamfight mereka akan ada di arah Tartal nggak sih Momocan harusnya mereka nunggu kali ya untuk di menit yang kedua ya dimana sekarang udah dapetin level 4 nya dari kedua jungler nya cuma masalahnya kalau dari sisi XP masih menunggu nih untuk dapetin setidaknya level 4 nya dan Ogwen gila puking demikian sang juga punya power demikian set by Flicka for defensive sloucher nya berhasil menangkap kah dengan adanya sepuluh degar view menarik menurutkan dan setelah dikeluarkan para masukan dari Nova mereka kali ini berkesempatan untuk mendapatkan ke arah Tartal karena terlalu jauh bergerakan dari seorang Kaltizi dan lihat Victor yang dapet loh oke dia kena gak dikontes ya wow wow sekali tendang doang guys ya yang sayangnya Momocan kena tapi dikit tipis banget ya tapi itu mungkin yang tadi kamu sempet bahas ketika Epi Brand mereka kalah objeki turtle mereka tukerin dengan satu yang mungkin hitungannya bisa lebih mahal betul dan Ogwen wow my god dia berhasil nyelamatin par pop pop yang dimiliki dari seorang Kaltizi jadi dalam kondisi saat ini Epi Brand tetap memiliki 2 par pop pop pemocan hmm dan bahkan Google sampe bawah tendensi tapi dia remit special migration dan seluruh sloucher damage nya masuk balet requiem udah tidak ada kali ini Ogwen dengan sangat sikap melakukan pergerakan dan ingat cuma hanya ada satu Puripa yang di tangan dari Nova satu aja Momocan iya dan kita ngeliat juga Ogwen ngebawa ke arah Tenacity ya bakal lebih strong lagi bakal lebih tanky lagi dan posisi dari Super Marco ini dari evolution nya bener-bener sakit banget Gogo bahkan tadi ngebawa satu buah Tenant Emblem yaitu Tenacity untuk sidaknya yang dapetin physical dan juga magical defense tambahan dan agak sedikit ter-pressure memang posisi dari Gogo di area bawah meskipun kita gak ngeliat ada banyak Puripa yang di bait sebenernya oleh Epi Brand untuk dilepaskan dari sisi Gogo tapi sidaknya pressure nya poke damage nya tapi dari atas set boy penalti zone 4 defensive gak akan cukup berapa karena liat masih ada satu buah puncher meanwhile view itu lah memang guysnya kalau misal di arah top lane set boy gak bakal bisa pulang sampai dia rotasi ke arah top lane kalau ngomongin dari segi damage Momocan flat easy sama kalte easy itu udah cukup sebenernya untuk numbangin set boy tapi karena view merasa dari sang buat ini harus diperhatikan lebih jadi dia melakukan rotasikan iya karena posisinya dari Super Marco cukup mandiri sih sebenernya untuk nge-poke ngasih damage ke arah Gogo ya ya tapi tempat sana follow the request ayo nah kali ini dapet bro oke quick store tumbang juga wow 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 dia punya power di teamfight Momocan ini yang udah sempet dibahas sama Profesor KB dari hasil rekab hari pertama betapa kuat skating yang dilakukan sama EpiBrain iya dan lihat satu ini inisiasi yang dibuka sama Ogun dia balik lagi tadi ngebuka lagi special migrationnya triple main stun itu kena tiga dan masalahnya yang bawa Pirify cuma Gogo iya dan posisi Gogo jauh banget tadi gak ada Gogo disana gak ada oh my god oh Glenn ini bener-bener kayak berbahaya banget di depan sana langsung ada salah Victor yang akan coba di awal-awain Victor aktualis tidak ada skill as game mekanisme Victor tertikton 2 poin kill untuk kali ini membuat dia terlalu jauh dengan Kaltizi yang bahkan masih mendapatkan 3 poin ke plus 4 asis walaupun total mereka harus berbagi iya ini hanya apa masa hilang ini kira ini ini untuk melaton melaton mereka ini itu Gogoen udah ngezoning semua pemain-main dari Nova dan bahkan posisi dari Gogo aja udah nggak bisa tuh nyentuh ke arah mungkin outer turret pertama bener-bener Super Marco bener-bener free banget sekarang kesempatan dari Super Marco untuk menjebol Turet di area bawah bener-bener terlihat bebas banget Gogoen udah tinggal pasang badan aja di depan situ banget tuh Gopan itu kau yang terakhir Boy oh yuk Oh Goon kelihatan 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 atau luar empat bro kilo melakukan flekar special migration bahkan dengan nanti sifat akun sekalipun namun sudah didapatkan oleh para oven dan akhirnya oven harus termakan untuk kedua kalinya oke bakal coba untuk membuka onward dan juga ada satu asyater namun tidak ada full-up damage dari slaughternya tidak terlalu menangkap dengan maksimal gua gua sebalik yang bagus ya tiba-tiba terculik di atas oh my god disolokil oleh seorang hal tizi dia mau gimana guys Bro di purify anjay heheheheh 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 dan langsung instan betapa bersenang jarang ditemukannya guys ya wanget dari segi itemnya rata-rata flicker cuy sakit banget buat langsung aja ya Iya dan sekarang bikin ke arah endless loh sementara dia udah punya Hunter strike udah punya warx juga sementara kalau kita ngeliat dari posisi Super Marco juga belum ke pick up ya dapet enam ribu tapi lihat Oke sekolah mikrofon lagi lagi ini sih terlalu gila guys ya seharusnya PH kasih nafas dulu kasih guys dengan adanya tahu ini Nova sekalinya kalah mereka pulang ya bisa jadi tim pertama yang pulang Lord yang pertama tapi Ogun semenjak hari pertama juga dapetin poin kilang banyakan kemarin total posisi romer yang baru bisa diandalkan untuk ngebuka momentum supaya posisi dari pemain-main epi brand ini cukup nyaman nge-dealing yang cukup percaya gitu dengan inisiasi yang dibuka sama Ogun sendiri dan spesial migrasinya selalu on point dan itu enggak benar-benar bisa ditahan sama Novo tersebut kalau dipasang berjutan pelatih si tapak ini ada keputusan yang cukup salah Allah keunggirnya tembak lagi dan lagi minuan bakas review selalu yang terlalu dua tubang juga baiknya menacap the tiga hilang enten balorgasih tersisa dua pemain aja dan sel harusnya mempunyai siragar more tapi apa yang bisa dilakukan oleh sepeda juga Victor mereka cuma bisa melihat turut bis di area mid dan juga mungkin di atas akan dipecahkan oleh pemain dari epi brand Oh my god tapi kelihatannya kali sih pengen main ini cantik cuy lihat Oh one moment coba dibuka menurutkan belakang farpas karena epi brand mereka memilih untuk mundur dan menjaga lot enggak 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 bisa lagi mereka untuk bertahan harusnya mereka juga cukup respect sih ini masalahnya itu udah terpau jauh super makanya udah nggak bisa kebendung sama sekali Nova cuma bisa dapetin satu turtle tanpa ada turet gimana caranya mereka untuk membalikkan keadaan sekalipun mereka mau nunggu karena kambek ini cuma ada momen dari set boy sedangkan open selalu membuat open moment Iya masalah posisinya Nova juga cukup bingung siapa yang mau di Hai ayuh gua langsung turut cuy gila keldiji satu versi sama berbagi di satu petuncetika masih untuk bertahan eh oh my god udah berkiru semua bersama dengan kami mudu kegakir berhasil mengepul ternyata mereka melakukan wajah gila gila tiga seboi doang guys maniek wah anjay gila 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 gede ya guys terbaik segi segi gigi gigi terlalu ez bro kentik jidik asasin anjay aduh aduh guys besok lagi saya kita lanjut ke matlinya antara TOB melawan dewa guys ya ini enggak mau tak penting dulu atau mereka menuju ke hehehe dan harus terlalu biasa sih kalaunya terlalu easy di Bro Cina juga dan GGP lagi coba China ya dan ya China tim pertama yang pulang cuy menjadi tim terima kasih semuanya dan bye bye